Seorang pria bernama Nono, 50 tahun, membunuh mantan istrinya bernama Ati Rohaini, 49 tahun, di halaman sekolah tempat korban bekerja, Senin 7 Februari 2022. Kini pelakunya terancam hukuman mati lantaran pembunuhan yang dilakukan diduga merupakan pembunuhan berencana. Atas ancaman hukuman mati tersebut, sang anak menyetujuinya. Soal ancaman hukuman disampaikan oleh Kapolsek Coblong, Kompol Nanang Sukmawijaya. Nanang mengatakan sebelum kejadian, pelaku sempat nongkrong sambil minum kopi di warung untuk menunggu korban. Saat korban datang, pelaku langsung mengikutinya hingga ke halaman sekolah lalu menusuknya. Tusukan itu mengenai perut bagian kiri dekat jantung dengan kedalaman luka 9 meter. Nanang juga mengatakan tersangka menusuk korban menggunakan tangan kirinya, sementara di saat yang sama tangan kanannya mengunci leher korban. Ditemui saat gelar perkara di Mapolres Tabas Bandung, Nono mengaku melakukan penusukan karena terdorong rasa cemburu. Ia cemburu karena menduga mantan istrinya itu menjalin hubungan dengan orang lain. Padahal menurut Nono, mereka sudah sepakat akan rujuk. Nono juga membantah bahwa penusukan itu dilakukan karena sakit hati tidak dilibatkan dalam pernikahan anak bungsu mereka. Terkait ancaman hukuman mati, anak sulung korban dan pelaku Kristiani Nur Cahyo meminta hukuman yang berat terhadap pelaku. Kris mengatakan Nono memang sosok yang temperamental. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!